Hai bun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih udah klik video ini ya Kali ini kita bikin mie rebus tapi digoreng Oke kita lanjut aja ke dapur ya Kita bikin olahan mie instan Mie rebus tapi goreng Gimana sih? Oke lah kita lanjut aja Yang penting mateng dan kenyang gitu teman-teman ya Mie udah direbus di awal tadi ya teman-teman Tapi saya lupa videokan ya Tau-tau udah mateng mie-nya ya Pokoknya direbus aja mie-nya sampai mateng Sekarang saya mau iris juga Cabai bawangnya ya Kita gunakan secukupnya aja Cabai bawangnya Oke kita siapin cabai yang udah dihalusin Biar lebih nampol rasanya ya Kita mau tumis cabai bawang ya Ini bawang putih-bawang merah dulu ditumis ya Aduk-aduk bawangnya ya Cabai udah dihalusin Kita aduk-aduk lagi Sayurannya mau sawi boleh Mau apapun boleh ya Saya gunakan sawi putih teman-teman Kita masukkan batangnya dulu ya di awal Oke sekarang saya masukkan daun sawinya Kita aduk-aduk lagi Sampai merata bumbunya ya Sampai mateng Sampai layu gitu sayurannya Kita masukkan bumbunya Aduk merata ya Oh wangi banget teman-teman Udah sedap nih aromanya Kita koreksi rasa dulu ya Kita tambahkan sedikit kecap manis Dan juga micin atau kaldu bubuk Sesuai selera aja ya Sedikit aja Biar ada rasa guri-guri Sedikit garam Kita aduk lagi Sampai merata ya Nah ini setelah merata Bumbunya kita masukkan Mie-nya Mie-nya udah direbus di awal tadi ya Teman-teman Tapi saya lupa videokan ya Tau-tau udah matang mie-nya ya Pokoknya direbus aja mie-nya sampai mateng Baru kita cemplungkan ke dalam Tumisan sayuran ini Kita aduk lagi Sampai merata ya Oke mie nyemaknya udah jadi ya Mie nyemak alat-atah simpur jaya Kita tuang di piring aja Teman-teman Wow Ini mantep ya Aromanya menggoda teman-teman Topping sesuai selera ya Saya gunakan telur Mata sapi aja teman-teman Oke sekian dulu ya resepnya Terima kasih sudah menonton Selamat mencoba ya Mie nyemak alat-atah simpur jaya blog Mudah, murah, dan nikmat ya Olahan mie rebus tapi digoreng Mie nyemak-nyemak ya Ini itu tambahannya enaknya Pakai kerupuk ya Teman-teman lebih asik Lebih enak gitu ya Pokoknya biar ada kriuk-kriuknya gitu ya Oke lah kita santap ya Mie instannya Terima kasih banyak sudah menonton ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari makan